Hai teman-teman Mylenies di seluruh Indonesia Apa kabarnya? Udah sekitar semingguan ya saya gak bikin konten Konten ngajar Sengaja Karena supaya teman-teman yang mempelajari konten saya ini Bisa benar-benar memahami dan belajar dengan benar gitu Dan ngulik dengan benar apa-apa aja yang udah saya kasih di konten-konten sebelumnya Konten-konten ngajar sebelumnya gitu Semoga bermanfaat ya Semoga berguna Nah untuk yang kali ini balik lagi ke bedahlik dalam lagu Lagunya apa? Nah salah satu lagu fenomenal juga nih Waktu itu saya diminta untuk ngisi Tapi versi akustiknya atau piano versionnya Lagunya apa? Asalkau Bahagia dari Armada Saya juga baru ingat Oh iya saya pernah ngisi Apa namanya Lead Atau filler di lagu Asalkau Bahagia ini Gitu Oke Saya gak akan Ngasih Tau Detail Tapi Bagian-bagian krusialnya aja Selain buat menghemat waktu juga Yang Yang gak saya kasih tau itu Hearable atau Atau kulik able Sebelumnya Silahkan lihat di deskripsi yang paling bawah Klik Asalkau Bahagia piano version by Armada Dengarkan sekali Dua kali Habis itu Balik lagi ke sini Kita pelajarin Dan kita kulik Dikit-dikit Oke Ready Grab your violin Dari intro ya Dari intro udah main Mainnya dimana? Sorry Kunci apa? Apa? A major Right Nah saya juga mau ngasih penjelasan disini Saya memang memakai cengkok-cengkok Tapi gak banyak Atau gak signifikan Karena Dari awal saya tanamkan di mindset saya Kalau ini tuh lagu pop Bukan lagu Melayu Ataupun lagu Arab Atau lagu India Yang memang banyak cengkoknya Gitu Dan Saya mau ngasih tau Kalau main lagu pop itu Sulit karena Karena menurut saya Kita mengemban Apa ya Mengemban Tanggung jawab Gitu Apalagi kita tau Asal ko bahagia ini Siapa yang gak tau Amal lagunya Gitu Dan gimana caranya Supaya Lagu ini udah indah Gimana caranya Supaya tambah indah Pake violin Gitu Itu kenapa saya bilang Kenapa main Lagu pop itu Berat Gitu Atau sulit Karena mengemban Tanggung jawab itu Oke Sorry Kebanyakan ngomong Intro dulu ya Intro dulu ya Hati-hati Mulai banyak crashnya Karena main di E Pelan-pelan ya Tranggok dikit Disitu Verse Verse 2 Rechorus Nah Sebelum masuk Ref Perhatikan Ada isian Isiannya gampang Kan Nah disini Si Interportasi bebas Yang penting Tidak palsu Terus Ref Ada isian-isian Yang saya bilang tadi Hear able Kulik able Jadi pelajari Sendiri Terus Verse 1 Mau masuk Verse 2 Ada Gampang Apa Ref 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 1 ke Ref 2 Ada isian Itu Ref 1 Ref 2 Abis Itu Ada isian Sebelum First Lampuan lagi nah di verse ini kalau enggak salah versi cuman sekali jadi versi langsung ada tuti sedikit atau unison isinya dia seperti itu mirip isiannya sebelum pre-chorus seperti yang sebelumnya ada isian semacam itu tapi ada sedikit pengembangan nah itu itu pre-chorus masuk ke rap pelan-pelan triplet pelan-pelan interpretasi monggo namanya orang beda-beda interpretasinya mau gimana yang penting nadanya harus seperti itu rev 1 terus mau rev 2 sama kalau nggak salah tuh beda-beda dikit nah habis itu interlude habis rev 2 habis rev 2 putaran lagu kedua ada interlude kalau nggak salah interlude nya kalau nggak salah seperti itu tapi kita disini tidak lead violinnya tidak mengikuti lead interlude aslinya tapi kita ambil counternya kanter itu apa jadi kita ambil nada lain atau isian lain yang tidak sebisa mungkin nggak nabrak gitu atau mungkin memang ditabrakin tapi masuk dan malah menjadi lebih enak itu namanya kanter oke kita coba kan sorry perhatikan disini perhatikan disini perhatikan juga apa nada-nada apa aja yang kena crash jadi sorry tipik tipiknya gitu pelan-pelan Kalau nggak salah ada itunya Tempo esli Terus ref lagi setelah interlute Nah di ref ini kita tidak isi apa-apa Habis itu ref terakhir paling akhir sebelum koda Nah di sini nih PRnya Pelan-pelan Sampai situ dulu pelan-pelan Per-16 semua tuh Kejualan yang paling depan ya Itu abis itu ref kedua sebelum koda Terusin ya ada sambungannya tuh Ada istilah One end Nah itu kayak gitu tuh Ada singkup istilahnya Ada singkupnya sedikit Jadi Oke dari depan ya Dari yang isian Dari situ ya Dari situ ya Oke lagi Setakat tuh disitu ya One end Isian selanjutnya Sorry Sorry Saya agak lupa tuh Kita ambil suara duanya Ulang lagi Dari isian Koda Koda Suara dua Suara dua Endingnya ada di vokal kan Tuh Tuh suara satunya Nah Ini ada isian violin nih Ada solo violin Lucunya di koda nih Di koda paling ujung nih Perhatikan Pelan-pelan nih Ada 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 Per lapan dulu Hmm Tengkok Ramblin Sekali-se Tengku Dari Tengku-se Tengku-se Lagi Tempoh-selih Oke, begitulah Isian di lagu Asapa Bahagia Bayi Armada Isian saya Selamat berlatih Diulang-ulang terus Bagian-bagian Yang sulit-sulit Karena mengingat ini kita mainnya di E Banyak yang mulai kena crash Pitch-nya diperhatikan Terus nada-nada tinggi Terus isian-isian yang mirip-mirip Terus isian-isian yang saya nggak ajarin juga Yang saya bilang hearable atau clickable Itu silahkan dipelajari sendiri Semoga bermanfaat, semoga berguna Sampai ketemu di part selanjutnya Atau mungkin kontennya akan baru di part selanjutnya Entah bedah Link Lagu saya Atau tema dalam lagu saya Gimana cara mainnya atau apa Saya masih mikirin Mau bikin apa Di konten selanjutnya Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga berguna Selamat berlatih Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya Gratis Oke, sampai ketemu di Didit violin channel berikutnya Dengan konten yang mungkin baru Bye-bye Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya